Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube idapar Di video hari ini aku share pertama kalinya anakku mulai empasi Karena anakku udah mulai berumur 6 bulan Dan ini adalah hari pertama anakku untuk empasi Dan menu yang pertama kali aku bikin atau aku buat untuk anakku Udah mulai menu lengkap ya Dari mulai protein, kemudian karbohidrat, bumbu, dan lain-lain Dan disini aku kenapa langsung menu lengkap Karena menu tunggal sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi Mungkin boleh direkomendasikan Tapi hanya sebatas dalam jangka waktu yang pendek gitu ya bun Jadi gak boleh terlalu lama menggunakan menu tunggal Misalnya kalau misalkan kita mau kasih bayi kita menu tunggal Itu hanya 1 atau sampai 2 minggu aja Karena bayi kita juga butuh nutrisi yang lengkap Dan butuh nutrisi yang banyak juga ya Maksudnya kalau misalkan menu tunggal Itu nutrisinya terbatas sekali Kalau misalkan kita menggunakan menu lengkap Untuk pemberian empasi Itu bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi kita Dan bahan-bahan yang aku buat untuk anakku Jadi maksudnya empasi yang aku buat untuk anakku Pronanya itu dari kacang buncis Prona itu adalah protein abati Kemudian prohe atau protein hewani Itu aku dari ati ayam Dan juga telur puyuh Jadi itu aku double protein Kemudian maksudnya double protein hewani Kemudian sayur-sayurnya Aku kasih wortel Dan jangan lupa harus pakai bumbu ya Contohnya itu kayak 2 bawang Bawang merah, bawang putih Supaya lebih wangi aja dan lebih sedap aja gitu Dan kemudian nih untuk sayur Aku tambahinnya sedikit aja Karena kalau misalkan sayur itu hanya pengenalan aja Dan kadang tuh ada bayi Yang biasanya kalau misalkan kebanyakan sayur Dia sembelit Atau ada juga malah yang kebanyakan sayur itu dia Lancar gitu ya BAB-nya Jadi disini karena anak aku baru mulai empasi Aku coba sayurnya sedikit dulu Karena masih masa pengenalan gitu Dan juga selain prohe, prona Ada juga lemak tambahan Disini aku lemak tambahannya pakai evo Atau ekstrak virgin olive oil Sebenernya sih untuk evo ini Ini opsional aja ya Kalau misalkan bunda-bunda mau pakai lemak tambahan Seperti minyak goreng Atau misalkan margarin dan lain-lain Itu juga bisa Karena itu juga mengandung lemak Cuman aku lebih pengen pakai evo gitu Kemudian kalau misalkan untuk tumis-menumis Itu tidak boleh menggunakan evo ya Karena kalau untuk tumis-menumis Disini aku gunakan ancor Nah yang ancor ini lebih baik Menggunakan yang unsalted Jadi itu kan ancor ada dua Ada yang salted juga yang unsalted Nah yang lebih bagus untuk bayi Itu yang unsalted Jadi belum ada rasanya gitu Atau tawar Kalau misalkan udah ada rasa asin Sebenernya sih bayi kan belum Butuh-butuh banget Kandungan garam yang tinggi ya Atau misalkan garam yang terlalu banyak Jadi cukup untuk yang unsalted aja gitu Dan untuk bayi Jangan lupa Kalau misalkan sedang makan Itu harus selalu kasih minum Jadi jangan sampai Susu doang Kalau misalkan aku pribadi Kalau misalkan penjadualan untuk makan Biasanya Satu jam sebelum makan Itu jangan dikasih susu Atau misalkan dua jam sebelum makan Nggak dikasih susu dulu Karena kenapa? Biar bayinya itu lapar terlebih dahulu Jadi dia bisa makan dengan lahap Kalau misalkan Di beberapa menit kita mau makan Dan dikasih susu Itu otomatis Lambung bayi kan sudah penuh gitu ya Jadi Takutnya Bayi kita menolak makanan tersebut Dikarenakan lambungnya sudah kenyang Atau lambungnya itu sudah penuh Oke semuanya Itu adalah info dari aku Mengenai MPAC Semoga buat bunda-bunda Yang lagi persiapan MPAC Bisa diberi kelancaran Dan untuk bunda-bunda Yang anaknya sedang empasi Semoga selalu lahap Dan tidak GTM ya Buat teman-teman yang sudah nonton Makasih banyak Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati